Dinas Kesehatan Kota Jayapura untuk tahun 2024 ini menyiapkan anggaran sebesar 6 miliar rupiah untuk dana otonomi khusus atau OTSUS bagi pelayanan kesehatan gratis untuk masyarakat orang asli Papua Port Numbay yang berkartu identitas atau berKTP Kota Jayapura. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura Ninyoman Sri Antari di Jayapura pada Senin 18 Maret mengatakan pelayanan kesehatan gratis tersebut ditujukan bagi warga yang tidak ter-cover atau tidak terlindungi oleh BPJS Kesehatan untuk bisa mendapatkan fasilitas gratis tersebut yang menyarankan agar warga berobat ke puskesmas terlebih dahulu untuk selanjutnya mendapatkan rujukan ke rumah sakit di Kota Jayapura. Semua rumah sakit di Kota sebenarnya termasuk dok dua tapi karena dok dua cukup bermasalahnya di situ kami tetap mengingatkan jadi mohon juga teman-teman sampaikan bahwa masyarakat kita akan dirujuk ke rumah sakit Propita, rumah sakit Martin Inde, Bayangkara, Angkatan Laut, rumah sakit Ramela, Dian Harapan, Abipura, semua bisa. Sri Antari menambahkan program pembiayaan gratis dalam rangka transformasi kesehatan berjalan dengan baik karena masih banyak masyarakat yang belum terlayani dan belum mendapatkan akses pelayanan gratis ini. Dari anggaran 7 miliar yang dicadangkan di tahun 2023 lalu, dana yang terserap berjumlah 4 miliar rupiah sehingga di tahun ini anggaran yang dicadangkan ada di angka 6 miliar rupiah. Sri Antari mengatakan ia berharap program ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat orang asli Papua Portnumbai. Jika semua warga sehat, tentu bisa membangun kota Jayapura yang lebih baik. Dari Jayapura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.